Bujukan gambar lukisan jilid 24. Siapa pembunuh anak murid Siaulim Siae? Selagi begitu, Aisin Hang mengasih dengar suara di hidung. Tiong Hoa heran ia menoleh kepada kawan yang tua itu, maka ia melihat Siaie Bueng lagi mengawasi tiga tetamu yang terdahulu, sedang mereka itu tengah bicara kasak kusuk rupanya mereka lagi omong urusan rahasia. Apakah yang mereka bicarakan? Adakah Tai Loosum mendengar sesuatu pikir Tiong Hoa? Maka ia mengawasi Siaang mengharap memperoleh keterangan. Siaang dapat membadai pikiran kawannya, ia kata perlahan, kalau mereka bukan konconya kuat leng, mereka tentu kawanan penjahat lainnya, pernah aku menemui mereka di wilayah Kuiyesai. Saudara Tai tak salah, Hoa yang tiangkit pun kata. Mereka lah penjahat yang kesohor kejahatannya di Honpak. Tak lama muncullah si tuan rumah bungkuk beserta seorang kacung yang tampan, membawa barang makanan. Selagi mengatur itu, si bungkuk berkata kepada Lao Chen, mereka itu datang kemari sejak kemarin sore, setau kenapa, mereka masih belum mau pergi. Lao Chen tertawa. Demikian biasanya perangai kaum rimba persilatan yang aneh katanya, tak usah Lao Tiang curiga. Orang tua itu menggoyang kepala, terus ia mengundurkan diri. Tiong Hoa berlima mulai bersantap. Puas mereka dengan barang hidangan yang disuguhkan. Kemudian si orang tua menyajikan pula bahpau. Sukar untuk di selatan mendapatkan bahpau selezat. Ini, kata Tiong Hoa. Tapi saudara Li, bahpau bukan melulu barang hidangan orang utara bahkan dimulainya di selatan, kata Lao Chen. Apa saudara tak ingat kisahnya Kou Kat Hong Beng ketika dia habis menaklukan Beng Heik? Ketika berangkat pulang, di sungai Lousui dia dirintangi arwah-arwah yang berpenasaran, lantas dia memikin sebah yang dengan sajinya bahpau. Nyata saudara Lao luas pengetahuannya, si anak muda memuji. Sebenarnya aku bodoh, kata Lao Tian Seraya mengjeleng kepala. Mereka dahar dan minum sembelari bicara sampai mereka merasa cukup, di saat mereka hendak berlalu. Mereka mendengar tindakan kaki kuda mendatangi cepat sekali, hingga di lain saat terlihat tibanya seorang nona. Dia berseru tapi halus suaranya ketika dengan mendadak dia menahan kudanya tepat di muka rumah makan. Tiong I Ho A heran melihat nona itu demikian pandai mengendalikan kuda. Begitu lompat turun dari kuda dan menambatnya si nona bertindak masuk terus ke arah ketiga orang tadi, dia berdandan ringkas, Romania cantik, pedangnya tergendol di punggungnya. Dia toh fang lihun pikir Tiong I Ho A. Di waktu meninggalkan hotel dia memesan jongos memberitahukan aku bahwa dia menuju ke tokoan kenapa dia sekarang berada di sini dan kenal ketiga orang ini. Benarkah dia berkonco dengan kuat leng? Nona itu mendapat lihat si anak muda ia tercengang sejenak lalu dia tetap jalan terus kepada ketiga orang itu. Nona fang, adakah sesuatu-satu di antaranya tanya, perlahan. Kalau bukannya Tiong Ho A beramai, lain orang pasti tak dapat mendengar suara orang itu, yang mirip suara nyamuk. Seorang lainnya memanggil pelayan, minta tambahkan barang makanan buat si nona. Lihun duduk seraya lantas berkata. Orang yang keluar masuk dalam taihut si ye, semua orang bangsa lurus. Tak dapat diketahui di antaranya ada orang-orang dari tai insan atau tidak. Tiong I Ho A ingat baik suaranya Nona fang ini, suara bagaikan kelenengan yang sedap untuk telinga. Karena itu ia lantas teringat kepada Cek In En Elo yang cantik manis, kepada Pou Keng yang elok, dingin tetapi menarik hati dan banin yang botol dan lembut. Tanpa merasa ia bersenandung perlahan sekali, sedang makanya bersinar sayu. Hou Yanti yang kit berempat menjadi heran, semuanya berpikir kenapa pemuda ini berduka tidak keruan. Lihun bersantap dengan tak jarang dia melirik kepada Tiong Ho A, hingga dia mendapatkan keadaannya pemuda yang tak wajar itu. Dia pun merasa hatinya tak tentram dia berduka, hingga tanpa merasa air matanya mengembeng. Nona fang, apakah kau kenal satu di antara? Mereka tanya salah satu dari tiga orang itu, dia tua dan berpakaian hitam, beruluknya sedikit. Mukanya ada tapak goloknya. Dia heran melihat kelakuannya Nona di sisinya itu. Tidak sahut si Nona sambil menggeleng kepala, aku. Hanya tiba-tiba ingat mendiang ayahku, yang terbinasatak keruan di dalam kamar rahasia Dian Kipo. Lalu dia tertawa dan menambahkan. Tadi dibiaratai kak sieh aku melihat bangsa tua Yan Lui serta kawan-kawannya, mereka berkelebat dan lantas lenyap. Tadinya aku mau menguntit mereka, tetapi sebab aku khawatir paman bertiga nanti terlalu lama menantikan aku, aku segera datang kemari. Sudah, Nona, jangan kau terlalu berduka, kata orang tua itu. Kita bertiga nanti membantu, hingga kau dapat puas, kalau rombongan tai insan tidak ada di dalam tai kak sieh, mungkin juruwarta kita keliru. Aku pikir baik kita pergi ke kuil itu, untuk mendapat kepastian, sekalian kita boleh menggabungkan diri dengan mereka itu. Li Hun setuju maka berempat mereka berbangkit begitu sudah meletaki sepotong perak di atas meja, terus mereka keluar, untuk berlalu bersama kuda mereka. Si Nona masih menoleh pada Tiong Hoa, matanya bersinar penasaran Nona itu pun mengeperak kudanya dengan mengasih dengar suaranya yang nyaring. Cia Ie Bueng bermata lihai, maka ia menduga di antara Tiong Hoa dan Nona itu mesti ada sangkut pautnya. Rupanya si Nona tak dapat perhatian maka dia menjadi berduka dan tak puas hatinya, ia tidak mau menegur si anak muda tetapi ia berbangkit dan kata sambil tertawa, Kita sudah dahar dan minum cukup, mari kita berangkat. Untuk mencari kuat leng, mungkin kita membutuhkan empat orang barusan Nona itu mungkin juga kekasihnya kuat leng. Ah sungguh sayang kalau si Nona sampai berpasangan dengan orang si kuat itu, dia mirip bunga indah ditancap di kotoran kebau, sambil berkata begitu, diam-diam dia melirik Tiong Hoa. Si anak muda bicara dengan Lao Chin dan si Miok Romannya tenang seperti biasa, dapat dia tertawa-tertawa bahkan dia kata, Lo Ociam Pue, kenapa Lo Ociam Pue ketahui Nona itu kekasihnya kuat leng? Bukankah masih belum dapat dipastikan mereka bertiga konco orang si kuat itu Sin Hang tertawa. Percaya atau tidak terserah kepadakah si Yau Hiap sahutnya, lihat saja nanti. Benarkah kuat leng si kuat Tiong Hoa tanya Hou Yan Tiang Kit kepada siapa ia berpaling? Dia si Tau, sahut Tiang Kit yang mendadak berlompat ke depan ke belakang sebuah pohon Hoa yang besar. Selagi orang heran atas tindakan kawan ini, di belakang pohon itu terdengar jeritan seperti babi yang lagi disembelih menyusul mana, orang tua itu kembali dengan sebelah lengannya mengempit tubuh seorang yang mengenakan baju hitam. Siapa dia tanya Sin Hang, yang menghampirkan bersama tiga kawannya. Hou Yan Tiang Kit tertawa dingin. Teranglah Tau Leng Si Bocah mengandung maksud tak baik jawabnya sengit, dia telah menitahkan orang menguntit kita. Dia telah memilih tempat kemana kita mau dipancing, supaya kita dapat disapu bersih terus. Dia membanting orang tangkapannya itu ke tanah. Orang berbaju hitam itu berlompat bangun, mulutnya mengeluarkan darah. Dia bandel sembari tertawa, dia kata, aku cuma seorang kecil kaum Kang O, Chuan Chuan sebaliknya orang-orang kenamaan, apakah Chuan Chuan tak malu menghina aku? Tidak salah, akulah pesuruh dari Tau Siau Pocu, hanya untuk apa itu, aku tidak tahu. Percuma andai kata aku ditanyakan. Tiang Kit panas hatinya, sambil tertawa dingin, dia menotok jalan darah Ciyang Bun orang itu, sambil berbuat begitu, dia kata bengis, aku tidak percaya aku akan menanyakan dengan sia-sia saja. Di mana adanya Tau Leng sekarang? Suara itu dingin tapi bengis. Kena ditotok, orang itu merasakan hawa dingin nelusup ke dalam perutnya, terus menjalar ke seluruh anggota tubuhnya, lalu ia merasa darahnya mulai beku. Bibirnya pun menjadi biru, ia menggigil kedinginan, perasaannya tak nyaman sekali. Celakanya, nafasnya seperti mandek suaranya sukar dikeluarkan maka setelah itu, cuma matunya saja yang bergerak-gerak seperti mohon dikasihani. Benarkah sia-sia belaka kalau sekarang aku tanya pula padamu? Tanya Tiang Kit orang itu menggoyang kepalanya yang terasa kaku. Orang Si Hau Yan itu menotok pula dengan cepat, sampai tiga kali, baru dia tertawa dan kata tawar, Sekarang ini kau telah dimusnahkan ilmu silatmu dengan begitu, habis sudah tenagamu sekarang kau mau bicara atau tidak sudah tak ada pentingnya. Hanya biar bagaimana, kau mestinya telah mendengar pocu kamu bicara tentang kami. Kata-kata itu ditutup dengan lima jari ditekankan ke dada orang. Cepat gerakan itu, sampai Sin Hang dan lainnya tak melihat jelas. Orang berpakaian hitam itu tampak kaget, nafasnya memburu, dengan terputus-putus ya kata, Oh kiranya kau, loo jian ke-e. Kau telah memusnahkan ilmu silatku, aku tidak penasaran, nama besar loo jian ke-e, sampai sekarang ini masih mendengung di tempat kami. Sayangnya, aku datang ke sana ke belakang. Tau siau pocu cuma menugaskan aku menguntit kau, loo jian ke-e, tentang maksud lainnya, aku tidak tahu. Apa yang aku ketahui yalah siau pocu sekarang lagi merawat lukanya di dalam kuil taihut si-e, tetapi dia mau lantas pergi ke dusun Tiongbiye-jian hei. Telah dikirim 128 orang, orang-orang kita dan sahabat-sahabat, dan mereka itu sudah Disebar penuh di pelbagai jalan di selatan ini, untuk bertindak sebagaimana yang dirasa baik. Kau menguntit kami, bagaimana caranya kau nanti berhubungan dengan poci kamu. Kami meninggalkan tanda-tanda di tembok atau di batang pohon, pasti nanti ada yang mengetahui dan menyambutnya. Sebenarnya di mana adanya poko kamu poko lagi merawat lukanya, dia rebah di atas. Pembaringan yang bertugas membantu siapa pemimpin itu menyesal aku tidak tahu. Cukup sudah pertanyaanku, kata Tiang Kit dingin, sekarang lekas kau pergi untuk mencari penghidupanmu sendiri. Jangan kau berayal, jangan kau membuka rahasia ini, jikalau kau ketemu pula aku jangan menyesal. Orang itu mengangguk terus dia mengangkat kaki. Tiong Hoa mengawasi orang berlalu ia titik terharu sendirinya, kata ia di dalam hati. Untuk orang yang belajar ilmu silat ilmunya itu mirip nyawanya sekarang dia ini telah dimusnahkan ilmunya itu pasti dia berduka lebih hebat daripada kalau dia dibunuh mati. Sin Hang heran dia mengawasi Tiang Kit. Kamu telah bicara sekian lama, katanya tetapi aku masih tak dapat menduga siapa si orang si Tau yang menjadi jago di jaman ini. Tiang Kit balik mengawasi agaknya ia bersangsi, kemudian ia bersenyum dan kata itulah rahasia yang sekarang ini belum tiba waktunya dibuka. Maka itu, cuon-cuon kalau kamu ingin menduga-duga, terkalah sekarang ini yang perlu ialah kita pergi ke kuil untuk membekuk Tau Leng, atau nanti dia akan jadi bencana besar. Karena orang tidak suka bicara, Sin Hang tidak memaksa, dia bahkan tertawa. Di lain saat, kelimanya sudah berada pula di tengah jalan matahari terang dan langit biru penuh dengan mega, angin bertiup halus. Mereka itu berjalan terus, sebenarnya pemandangan alam menarik hati tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka berjalan sampai di sebuah tikungan ke kanan, lalu di kiri itu, di dalam lembah, terlihat sebuah bangunan dengan tembok merahnya, yang seperti terkurung banyak pohon tinggi dan besar. Justeru itu pula, dari dalam kuil itu terdengar suara gentah mengalun, akan akhirnya terlihat munculnya serombongan dari belasan pendeta dan orang biasa, yang menghadang di tengah jalan. Tiong Hoa berlima heran, tapi Lao Chin lantas berkata perlahan, di antara mereka ada Hoa Pun Sian Su, yaitu Chiang Ie Tai Su atau kepala dari Ruang Lohantong dari Siaulim Sie. Ya ada pula Ho Chin Kyo, ketua dari Gobi Ye Pei. Rupanya mereka datang sengaja untuk kita. Mereka berlima berjalan terus, sampai seorang pendeta tua memapak sambil memberi hormat, mengangguk dan menyapa, apakah di antara kelima tuon-tuon ada Titan Wat bergelar Chie Ie Bueng si orang luar biasa dari Luik Lu. Pin Cheng, Hoa Pun dari Siaulim Sie datang menyambut. Tai Sin Hang tertawa bergelak. Sebenarnya apakah kebiasaanku si orang Shita hingga aku diberi kehormatan disambut oleh Chiang Ie Tai Su dari Lohantong dari Siaulim Sie yang menjadi kepala dari satu di antara tujuh partai besar di Tiong Goan kata ia, yang segera menambahkan dengan suara keren, Aku mohon tanya Tai Su mempunyai pengajaran apakah untukku? Tempat ini jalanan terbuka, kata si pendeta, tempat ini bukan tempat bicara karenanya Pin Cheng mengundang Tan Wat untuk duduk sebentar di dalam kuil. Pin Cheng mempunyai suatu urusan buat mana Pin Cheng mau minta petunjuk dari Tan Wat. Sin Hang melengak sejenak agaknya ia sangsi tapi lekas juga ia mengangguk. Baiklah sahutnya, silahkan Tai Su memimpin jalan. Hoat pun mengangguk dan bersenyum terus ia memutar tubuh untuk berjalan balik dengan diturut rombongannya yang semua membungkam saja. Lekas juga mereka memasuki pintu pekarangan terus sampai dilatar di depan pendopo Hiong Peo Otian di situ Hoi Yan Tiang Kit tertawa dingin dan kata pada sahabatnya, Saudara Tai kita masih mempunyai urusan penting yang mesti diurus, tak dapatkah pembicaraan dilakukan di sini saja? Toh cuma dengan dua-tiga patah? Buat apa kita menayalayalan di sini? Sin Hang belum menjawab sahabatnya itu atau dari pihak tuan rumah ada satu suara yang keras dan dingin, haruslah diketahui di waktu datang ada jalannya di waktu pergi tak ada pintunya. Hoi Yan Tiang Kit mengangkat kepalanya maka ia melihat seorang tua dengan baju hijau yang kepalanya gundul dengan sepasang metle, tajam mengawasinya dengan sikap sangat jumawa, ia menjadi gusar, ia menegur. Kita ada bagaikan air kali tak mengganggu air sumur, apakah maksudmu dengan kata-katamu ini? Saking mendongkol, walaupun dia berkata demikian, Tiang Kit toh mengayun tangannya. Jangan gusar, Tan Wat, berkata Hoat pun, menjegah, dia bersenyum, tangan kanannya diangkat, untuk dipakai menghalangi kalau Tan Wat perlu lekas-lekas melakukan perjalanan, baiklah, di sini juga dapat Pin Cheng memberi penjelasan. Marilah Pin Cheng perkenalkan dulu tuan-tuan berlima kepada beberapa rekan rimba persilatan. Tiang Kit bersuara, hektometeria mengasih turun tangannya. Pendeta itu lantas mengacar kenal, di antara belasan orang itu, kecuali Ho Ching Kyo, ketua Go B.Y.P., juga ada Teng Beng, kepala dari Taihut Sye Empat Anan Chun Chia dari Kei Siu In dari Siaulim Pei, Toan Pei Chiu Siang In Cheng, jago rimba persilatan yang luar biasa, serta itu orang berbaju kuning yang jumawa, Tai Sye Hawi Che E Sien Kong Tai dari Gunung Altai. Chia Ie Bu Eng Tai Sien Hang tertawa lebar, kata dia, sungguh berbahagia aku si orang Shitai, setelah berselang 20 tahun aku muncul lagi, di sini aku beruntung menampak wajahnya orang-orang gagah yang ngelihai. Dengan begini, umpama kata aku mesti mati, aku mati tak menyesali semua kawanku ini menjadi orang-orang kecil tak ternama dalam dunia Kang Ou, sebenarnya aku khawatir nanti mengotorkan telinga saja untuk menyebut nama-nama mereka, akan tetapi supaya aku tak dikatakan berlaku tak hormat, biarlah aku perkenalkan juga mereka kepada kamu, Chuan Chuan yang terhormat. Hou Yanti Yang Kit orang kenamaan, dia tak mengherankan tapi disebutnya nama-nama Lao Chin dan Sim Yeok menarik perhatian mereka itu, inilah sebab. Dua orang ini orang-orang lurus dan guru mereka, kalau tidak dikenal pribadi tentu namanya pernah didengar. Yang paling menarik perhatian ialah Li Tiong Hoa, yang telah membuat nama dalam peristiwa Dekuye Inchun Sien Kong Tai lantas memandangnya dengan tajam. Hoa pun Sian Su mengawasi Ho Chin Ko dia agak bersangsi, dia kata, dalam hal ini mungkin terjadi kekeliruan Omeng, Sim Yeok dan Lao Chin menjadi murid-muridnya sahabatku, maka itu kebinasaan murid Siaulim Sia angkatan ketiga tak mungkin dilakukan mereka. Mendengar itu, Tiong Hoa berlima lantas mendapat tahu duduknya hal. Ketua Ngoo B.Y.P. juga ragu-ragu. Kata dia, Lo Siang jujur, tak pernah dia mendusta. Tapi, guna mencegah kekeliruan, baiklah, mari kita minta Teng Beng Hang Tiar menitahkan memanggil dia datang kemari. Teng Beng setuju dengan permintaan itu, ia mengangkat tangannya sebagai isyarat, maka seorang pendetalan tes lari masuk ke dalam pendopong. Cia Ie Bu Eng, dengan roman sungguh-sungguh, menanya, Hoat pun Sian Su, aku mohon menanya, berapa orangkah dari pihak Siaulim Sia yang telah terbinasa? Kenapakah Sian Su beramai dapat mencurigai kami berlima? Hoat pun memuji Seng Buddha. Sebelum duduknya hal menjadi terang, tidak berani Pin Cheng lancang menuduh Tai Lo O Su beramai, dia menyahut sekarang aku minta Lo O Su beramai suka menanti sebentar segera duduknya perkara akan. Ketauan tapi Tia Sia Wice E Sien Kong Tai tertawa dingin. Sungguh tak tahu malu melewatkan batas katanya, tertawa mengejek tangan sendiri sangat kejam selayaknya dia sendiri harus mengganti jiwa. Masih dia mau menyangkal dapatkah itu? Sien Hang menjadi gusar sekali hingga tangannya dikasih melayang kau mencaci siapa dia tanya. Sien Kong Tai Jumawa, dia berani. Dia menyambuti serangan tanpa mundur atau berkelit. Hebat bentroknya kedua tangan, suaranya keras, keduanya sama mundur setengah tindak. Walaupun demikian, si Jumawa terkejut di dalam hati, dia mengagumi lawan demikian tangguh. Hou Yanti yang kit tertawa berkaka. Cuma sebegini tapi toh berani omong besar katanya. Sien Kong Tai gusar hingga rambut dan kumisnya pada bangun berdiri, matanya juga melotot, ia lompat maju dan menyerang dengan tangan kanannya dengan mengerahkan semua tenaganya. Kelihatan tangannya itu dari putih berubah menjadi merah, tangan itu menyiarkan hawa panas. Hou At Pun Sian Su terperanjat. Saudara Sien, tahan ia berseru, dengan memandang pada Pin Cheng, sabarlah sebentar Hou Yanti yang kit tidak takut, masih dia tertawa dingin. Sien Kong Tai, latihan tanganmu masih belum mahir sempurna, kata dia mengejek, kau masih belum dapat menggunainya sekehendak hatimu. Sebaliknya saudara Tai ini yang disebut Chia Ie Bu Eng, tubuhnya gesit luar biasa, tubuhnya dapat bergerak cepat seperti kilat. Umpama kata saudara Tai menurunkan tangan menotok telapakan tanganmu, maka akan ludaslah semua kepandalanmu. Sampai itu waktu, hektometer, kau menyesal pun sudah kasip. Sien Kong Tai berjuluk, Hui Chee Wee Kong, si bintang terbang tangan berapi, tangannya itu dapat dibikin panas seperti bara marang, karena itu dia jumawa dan galak sekali. Di dalam mendongkolnya, dia kata, jikalau kau dapat keluar dari Taihut Sien dengan masih hidup, seumumnya aku si orang sisin tidak akan muncul pula dalam dunia Kang O. Tiang Kit tertawa berlengat, lama tertawanya itu. Hou Chin Kou sabar, selama itu dia berdiam saja, bahkan dia memejamkan matanya. Tak lama kembalilah pendeta yang tadi lari masuk ke pendopo ia diikut seorang usia pertengahan yang tangannya dibalut, dia bermuka sangat pucat. Ketika dia melihat Chia Ie Bu Eng, dia melengat, akan tetapi dia terus menghampirkan Ho Chin Kou, untuk memberi hormat sambil menjura. Lou Xiang, tanya ketua Go B.Y.P. itu seraya matanya melirik. Apakah benar Tai Lo Osu ini yang kemarin telah mengenakan tangan jahatnya membinasakan belasan murid Xiao Lim Sie? Kau bicara, jangan kau mendusta. Lou Xiang mengawasi Xin Hong. Tidak berani Teo Chu mendusta, dia menyahut sungguh-sungguh. Dengan sebenar Tai Lo Ocian Pue ini yang membunuhnya, sedang lenganku juga telah dihajar Lo Ocian Pue. Ketika Lo Ocian Pue mau berlalu, dia, menyebut terang-terang nama dan gelarannya sendiri, jikalau Teo Chu berdusta, bersedia Teo Chu dihukum berat. Mendengar begitu, Xin Hong tidak menjadi gusar, sebaliknya, ia bersenyum, tahulah ia bahwa telah orang memakai namanya. Lou Lo Osu, benar-benarkah kau melihat aku kemarin? Ia tegaskan Lou Xiang melengat, dia mengawasi tajam, Romania heran. Tiong Hoa lantas berbisik pada Sim Yok, inilah aneh. Mesti ada orang telah menyamar menjadi Tai Lo Osu, guna memfitnah dan mengacaukan rimba persilatan, supaya kemudian dialah yang memungut hasil. Tiang Kit dengar perkataannya Tiong Hoa, dia tertawa dingin. Tak mungkin katanya sengit, mungkin kau melurus ini mau memfitnah orang untuk membasminya, supaya mereka hidup sendiri jikalau mereka tidak dihajar, nanti tak ada orang menentangnya. Tiong Hoa berdiam ia tetap curiga, hanya di saat itu, sulit untuk menerka, siapa yang telah memfitnah Sin Hong? Ho Chin Ko mengasih lihat lo men keren. Lo Siang disini ada Tai Lo Osu, kau telah melihatnya tegas atau belum semua orang berdiam? Maka sunyilah latar depan pendopo itu. Sedikit juga tak salah benar dia akhirnya Lo Osu yang menjawab. Tetap Sin Hong tidak menjadi gusar, dia hanya tertawa nyaring, hingga mega umpama kata menggetarkan hingga orang ketulian. Ai Lo Osu, apa artinya tertawamu ini? Hoat pun tanya, sembilan belas jiwa murid Siaulim Siae mati kecewa, maka atas nama Seng Buddha kami yang mahamurahati Pincheng minta sudilah kau memberikan keadilan. Mendengar demikian, Sin Hong mengasih lihat sinar matanya yang berpengaruh. Sembilan belas jiwa murid Siaulim Siae telah terbinasa kecewa, mereka memang harus dikasihani, kata dia, di dalam hal itu, aku si orang Shittai suka memberikan keadilannya, cuma, cuma apa tiba-tiba seorang menyelah. Perkara toh sudah terang jelas? Kau selayaknya menghajar dirimu sendiri dengan tanganmu hingga mati. Buat apa kau mengulur tempo lagi? Sin Hong melirik. Dia mengenali Sin Kong Tai Si Jumawa yang rupanya berhati sangat dengki, lantas dia tertawa dingin. Sin Kong Tai kata dia bengis, lebih dulu aku nanti ambil jiwamu, baru aku ambil jiwaku sendiri. Seng waktu masih belum terlambat. Dengan mendadak, dan cepat luar biasa, sesosok tubuh sudah mencelat ke depan si orang Shishin, untuk menyerang. Sin Kong Tai tertawa dingin, tubuhnya menggeser sebat, setelah mana dengan dua tangannya dia membalas menyerang, dia menotok dua jalan darah. Sin Hong berkelit kembali ia menyerang pula, bahkan ia terus mendesak. Orang lihai bertempur dengan mencari kemenangan waktu, demikian Sin Hong, dia segera merangsak membuat lawannya men mundur, dia pun saban-saban mengasih dengar ejekannya. Sin Kong Tai kelabakan, sulit dia memperbaiki diri. Tentu saja dia menjadi malu, mendongkol dan penasaran, hingga dia mesti mengasih dengar suaranya yang keras dan kasar. Menampak demikian, Siang Cheng In ingin membantui kawannya, ia menggeser tubuhnya ke dalam gelanggang. Untuk lantas menerjang Sin Hong, tanpa pikir lagi, ia menyerang punggung orang yang kosong. Segera terdengar satu suara bentrokan yang keras, akibatnya itu Cheng In terhuyung mundur dua tindak. Orang lantas melihat Hou Yan Tiang Kit berdiri di depannya orang Si Siang itu, bahkan jago tua ini tertawa nyaring dan kata, sungguh aku tidak sangka orang kau melurus dapat main keroyok dan main membokong juga sungguh hina tak tahu malu. Ketika orang menggeser diri, Tiang Kit melihatnya, maka ia terus memasang meta, kata ia di dalam hatinya, kau boleh berpikir untuk mempuaskan dirimu, tapi kalau hari ini aku tidak bikin kau runtuh, percuma aku menjadi muridnya Pit Bukun. Tiang Kit memang muridnya Pak Pit, si Pit dari utara, jago yang telah mengundurkan diri puluhan tahun lamanya. Cheng In kalah tenaga dalam, dia mundur dengan kedua lengannya terasa nyeri dan dadanya sesak, mendengar dan melihat orang menghina padanya, ia mendongkol bukan main mukanya dari pucat menjadi merah padam. Itu waktu Hoat pun berlompat maju, untuk malang di tengah. Empat Loosu, tahan dulur ia berkata nyaring, kedua tangannya dikibaskan lalu dirangkap untuk memberi hormat. Pin Cheng minta sukalah Loosu semua mendengar dulu perkataanku. Sin Kong Tai dan Tai Sin Hang berhenti bertempur. Urusan Xiao Lim Siae nanti Xiao Lim Siae sendiri yang menyelesaikannya, berkata pendekta itu. Sin Tan Wat dan Xiang Tan Wat sudi membantu Xiao Lim Siae, untuk itu Pin Cheng mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Habis berkata, ia mengibas pula, maka empat pendekta maju untuk mengurung Sin Hong. Menyaksikan sikap keempat pendekta itu, Cie Ie Bu Eng tertawa lebar, sedikitpun dia tidak jari. Dia bahkan berkata, Xiao Lim Mi Kesohor sebagai tertua rimba persilatan yang lihai, dalam 72 ilmu silatnya, tak ada satu jua yang tak mahir, tetapi aku si tua, yang tinggal di luar lautan, menyesal belum pernah aku melihatnya. Maka itu, kebetulan sekali ada ini ketika yang baik Tai Su berempat, silahkan kamu mulai. Memberi pengajaran kamu keempat Anan Chun Chia Menjura. Maaf katanya. Lalu yang di barat mulai bergerak diturut oleh yang lainnya. Tai Sin Hang tidak berani memandang ringan, bahkan dia berhati-hati, maka juga, selagi orang bergerak ia mendahului menyerang. Pendeta yang diserang berkelit, lantas dia berganti tempat dengan kawannya, yang lain pun bergerak pula, hingga mereka itu, bergerak satu bergerak semua. Mereka bergerak sambil bersiul, mereka gesit sekali. Ketika mereka membalas menyerang, serangan mereka juga hebat. Menyaksikan demikian, Sin Hang mengerutkan alis, sekarang ia menginsafi lihainya lawan dari caranya mereka itu bertempur. Ia tahu terang orang hendak lebih dulu memikinnya letih. Tentu sekali, itulah berbahaya untuknya, maka ia pikir pula, mereka harus didului, supaya mereka tak sempat mencapai maksud mereka. Demikian ia menyerang pula dengan tenaga berlebihan. Keempat pendeta itu benar lihai, terus mereka bertempur dengan saban-saban mengganti kedudukan saban-saban Sin Hang menyerang tempat kosong. Sebaliknya, saban kali juga ia merasa dadanya terdesak hingga ia mesti senantiasa berkelit. Melayani musuh-musuh demikian, ia menjadi kewalahan. Ia mesti menggunai tenaga luar biasa di samping. Ia sendiri mesti mengobral tenaga dalamnya. Dengan begitu, lama-lama keempat pendeta, dengan Su Chiang Tin, barisan empat itu, dapat mendesak hingga kurungannya menjadi semakin rapat. Sim Yook dan Lao Chin menjadi berkecil hati, mereka melihat tegas Sin Hang ialah unggul. Mereka lantas melirik Tiong Ihoa, siapa sebaliknya mengawasi mendolong kependopatai Hiang Po Tian, dia bagaikan kesengsam. Karena itu, mereka tidak berani menegur, pertempuran berlangsung terus. Lama-lama Hau Yan Tiang Kit menjadi tak dapat menahan diri lagi, ia menggeser dirinya justru ia bergerak justru ia melihat dua orang maju menghadang. Itulah Sin Kong Tai bersama Siang Cheng In. Mau apa kau? Sin Kong Tai menegur kaku. Tidak apa-apa sahut Tiang Kit, bersenyum, sudah terlalu lama aku si orang tua berdiri, kakiku pegal, ingin aku menggeraki otot-ototku apakah halangannya denganmu? Terhadapku kau tepat menyebut dirimu aku si orang tua Kong Tai menegur. Tiang Kit tertawa. Kamu bangsa angkatan muda katanya tetap mengejek. Dengan aku menyebut diriku si orang tua, masih bagus untuk kamu. Sembari berkata begitu, Tiang Kit menyerang dengan kedua tangannya. Dua-dua Kong Tai dan Cheng In terkejut, dengan sendirinya mereka berlompat berkelit. Dengan begitu terbukalah lowongan, maka Tiang Kit berlompat maju terus, dengan menolak kedua tangannya berulang-ulang, ia membuat Su Chiang Tin menjadi kacau, hingga Tai Sin Hang dapat meloloskan diri. Selagi Tiang Kit bergerak terus, mendadak seorang berlompat ke depannya untuk menolaknya, hingga ia mesti menyelamatkan diri. Sekarang ia melihat Hoat pun Sian Su berdiri di hadapannya. Hoian Loosu, apakah maksudmu tanya pendeta itu? Apakah Tan Wat berani bertanggung jawab untuk jiwanya 19 murid Siaulim Sia itu? Tiang Kit belum memberikan jawabannya atau ia sudah lantas diserang Sin Kong Tai dan Sian Cheng In, yang berlompat maju dengan berbareng. Bab 23 Mau atau tidak, terpaksa Tiang Kit melayani kedua musuh itu, hingga mereka menjadi bertempur. Nyata Kong Tai dan Cheng In dapat bekerja sama, dengan begitu Tiang Kit mesti bersungguh-sungguh melayaninya. Di lain pihak, Ai Sin Hang telah terkurung pula oleh keempat pendeta, dalam reportnya, ia berpikir ingin ia menyerang salah satu musuh yang terlemah, guna menoblos kurungan itu. Lantas ia memasang mata. Karena mereka sudah bertempur lama, ia cepat dapat melihat, demikian mendadak ia menyerang pendeta yang tubuhnya lebih kataid dan kurus, ia menyerang sambil tertawa dingin. Pendeta itu terperanjat dia menjadi gugup hingga barisannya lantas menjadi kacau sendirinya. Ho Ching Koon melihat itu, dia kaget. Chia Ie Bu Eng benar liahai katanya, selaka, dia mengetahui rahasianya Su Chiang Tin. Hoat pun berada di sisi si imam, dia bersenyum. Jangan khawatir, Chiang Bun Jin, kata dia tenang, Su. Chiang Tin dapat berubah-ubah, percuma saja usahanya Tai Sin Hong. Si Myok dan Lao Chin menjadi bertambah susah hati, mereka serba salah. Mereka bangsa lulus, tak dapat mereka turun tangan membantui dua sahabat itu. Tiong Hoa masih terus berdiam, ia memikirkan keras siapa yang menyamar menjadi Sin Hong membinasakan 19 murid Xiao Lim Sia yang menjadi biang peristiwa di depan mati ini. Karena ia berpikir keras itu, di depan matanya berbayang pelbagai penglihatannya di kota. Kun Beng, ia lantas singat kitab Lekeng Kun Pou, kitab itu diarah banyak orang, maka itu makin baik adanya apabila pengaruhnya kurang. Untuk itu, dapat orang memakai siasat adu domba, Tai Sin Hong menghendaki kitab, pantas kalau dia disinkirkan bukankah di sana ada rombongannya Wietiang Bin? Bukankah di sana ada Giyok Cheng Sianko Maubun Eng, yang nampaknya mencintai Kuat Leng? Bukankah Kuat Leng itu sangat telengas dan licik? Apa salahnya dia memfitnah Sin Hong? Maka itu, si penyamar tentulah Wietiang Bin, Sin Hong pernah menjadi kawan di jalan ribuan li dari Kuat Leng, pasti Kuat Leng ketahui baik segala hal ihwal dan niatnya orang Shita ini. Kemudian ia ingat Fang Li Hun, Nona itu tak mau bicara dengannya, bahkan Romanya penasaran terhadapnya. Bukankah Li Hun menyebut halnya dia melihat Yan Lui? Apa itu bukan kisikan Li Hun untuk ia pergi mencari ketua dari Yan Kipo itu? Mungkin Li Hun ketahui sepak tenangnya Kuat Leng, hanya si Nona tak tahu, ia berada dalam rombongannya Sin Hong. Sin Hong mau mencari Kuat Leng, hal itu pasti diketahui tiga orang Keng O dalam rumah makan itu, yang diketemui Li Hun. Setelah berpikir begitu jauh, baru anak muda ini melihat kepada pertempuran. Ia menjadi terkejut mendapatkan Sin Hong terancam bahaya keruntuhan. Hanya sekarang kawan itu lagi di kepung bertiga, sebab pendeta yang keempat lagi duduk bersemedi di luar kalangan. Kenapa Cie Ie Bu Eng tak berdaya pikirnya? Ia tidak tahu. Baru saja kawan itu dikepung berempat, sedang keempat pendeta itu pendeta-pendeta pilihan dari Siaw Lim Sie. Sudah lama Sin Hong terkepung, pasti dia kehabisan tenaga, di lain pihak seru pertempuran di antara Tiang Kit dan Kong Tai serta Ceng In. Hampir di saat itu, si pendeta yang duduk bersilah lompat bangun, untuk masuk pula dalam barisannya. Guna memperlengkapi barisannya itu, itu berarti bahaya untuk Sin Hong, yang dalam setiap detik dapat terobohkan. Menyaksikan semua itu, tak dapat Tiong Hoa beraya lagi, mendadak ia berseru, tubuhnya melesat ke dalam Su Chiang Tin. Dengan kedua tangannya ia menolak, ke depan, ke kiri dan kanan. Keempat pendeta terperanjat mereka merasa diri mereka tertolak, benar perlahan tetapi mereka mesti mundur, sebab tak dapat mereka bertahan. Karena itu, Sin Hong dapat lompat keluar kepungan. Hoa pun Sian Su dan Hoa Cinko terkejut, keduanya lompat maju. Tiong Hoa mengangkat tangannya. Jiewe lo ociam poe, tahan katanya sabar tetapi nyaring. Sukalah Jiewe mendengar dahulu padaku. Jikalau kau ada bicara, Li Siaw hiap bicaralah, sahut Hoa Cinko. Tiong Hoa lantas menoleh kepada Tiong Kit, yang lagi bertarung seru. Hoa pun melihat itu, ia lantas menyerukan mereka itu, Sin Tan Wat, Siang Tan Wat tolong berhenti dulu. Mari kita mendengar apa katanya Li Siaw hiap ini. Sin Kong Tai dan Siang Cheng In mendengar seruan itu, dengan lantas keduanya lompat mundur, terus mereka menghampirkan Hoa Cinko. Cheng In bertabiat keras, dia menghadapi Tiong Hoa dan menanya dengan bentakannya, kau mau bicara apa? Lekas jangan kau membuat gagal urusan kami si orang tua. Di dalam hatinya Tiong Hoa mendongkol orang sangat kurang ajar, maka ia tanya. Mohon tanya, Siang Loosu, kau mempunyai urusan penting apa supaya aku si orang? Si Li tidak sampai membuat urusanmu itu gagal, Nah, silahkanlah. Cheng In menjadi gusar, ia pun tak senang si anak muda mengubah panggilannya. Ia tidak dipanggil lagi Lo Ciam Poe, itulah penghinaan, pikirnya. Orang masih begini muda tetapi sudah begini Jumawa bentaknya kalau kau sudah berusia lanjut, bukankah di matamu tak ada siapa juga? Tidak dapat tidak hari ini aku si orang tua mesti mengajar adat padamu. Tiong Hoa menyambut dengan tertawanya yang dingin. Maaf katanya, Loosu tak biatmu keras dan kejumawaanmu hebat, kau melebihkan aku si orang Shili. Bukankah itu menjadi sama saja? Loosu mau mengajar adat padaku bagaimana itu? Loosu berdua melawan satu, Loosu masih tak dapat mengalahkan Hou Yan Loo Ciam Poe Bagaimana sekarang Loosu berani bicara begini besar Siang Loosu, kau sungguh sangat tak tahu diri. Karena ia menyebut dua lawan satu, Sin Kong Tai turut terbawa-bawa. Mendengar kata-kata si anak muda, Hou Yan Tiang Kit tertawa lebar, terus ya katanya Ring, Li Lao Tue, kata-katamu ini benar seperti jarum yang tepat mengenai jalan darah sungguh aku si tua kagum terhadapmu. Mukanya Siang Cheng In menjadi pucat dan guram, begitu juga Sin Kong Tai, saking tak dapat menguasai diri, perlahan-lahan mereka mengangkat tangan kanan mereka. Hoat pun Siang Su melihat suasana buruk, ia pun ragu-ragu untuk kepandaian pemuda. Sili ini ia telah menyaksikan bagaimana orang dengan mudah saja memasuki Su Chiang Tin. Kalau mereka jadi bentruk. Entah bagaimana hebat akibatnya, maka itu lekas ia maju di tengah pula. Sabar, Chuan Tuan, kata ia setelah memuji Seng Buddha, karena urusan Xiao Lim Pei mesti terjadi pertempuran, sungguh tak enak hati Pin Cheng, Li Xia Wahia Pin Cheng bersedia mendengar pikiranmu yang baik. Tiong Hoa dapat mengendalikan diri. Justeru itu ia melihat Sin Kong Tai dengan tangan kanannya merah membara lagi menghampirkan Hoi yang tiangkit yang berdiri terpisah jauhnya satu tombak. Rupanya dia mau menyerang kawannya itu. Mendadak ia menjadi gusar, tak ayal lagi ia mengajukan sedikit tubuhnya sambil tangannya diulur, maka meluncurlah tangan kera terbangnya, menangkap berbareng ditegakan keras. Sin Kong Tai tak dapat mengelahkan diri, tubuhnya terpelosok, tangannya menyerang terus mengenai sebuah pohon pek muda, hingga dalam sekejap pohon itu roboh patah terus terbakar. Tapi juga, di saat yang bersamaan itu, Kong Tai merasakan lengannya sangat nyeri, parasnya berubah menjadi sangat pucat, dan dia berdiri menjublak dengan meringis. Dia sakit, malu dan mendongkol sekali, tetapi dia mesti membungkam. Ho Chin Ko dan Hua pun menyaksikan itu, juga Cheng In, ketiganya berdiri menjublak. Bukan kepala ngerannya mereka untuk liahainya si anak muda. Tiang Kit sebaliknya tertawa terbahak tak hentinya. Tiong Hoa mengawasi tajam pada Sin Kong Tai, dia kata, dalam suaranya, Sin Loosu, lagakmu seperti lagak bangsa tikus, kera bagaimana kau dapat menyebut diri kau melurus? Tidakkah kau membuat malu kepada semua Ciam Pue? Eh, hati Ho Chin Ko dan Ingo B.Y.P. bercekat. Sungguh hebat kata-kata pemuda ini. Dengan tak langsung ia kena terpukul dengan kata-kata itu. Tanpa merasa, ia menatap wajah orang, yang demikian tampan dan tenang. Mau atau tidak diam-diam ia memuji. Sin Kong Tai berdiam sekian lama, lalu dia tertawa, sedang matanya bersinar bengis, dia kata dingin, kau sangat memandang enteng kepada ku si orang tua, baik, akan aku membuat kau puas, dengan latihanku beberapa puluh tahun, suka aku melayani kau main-main, supaya kau boleh mengangkat namamu dalam dunia Kang O. Sin Tan Wat, kata Hoat pun, dengan hatinya berkhawatir, ia melihat orang gusar sekali dan menjadi berkhawatir. Nama besar kawan ini nanti runtuh kecewa. Kong Tai mengulapkan tangannya mencegah pendeta itu bicara terus, dia kata tetap dan keras, Tai Su tak usah banyak omong lagi, pikiranku sudah tetap. Hoat pun berdiam, alisnya berkerut, Ho Chin Ko berbisik pada pendeta itu, dia sangat cumawa dan beradat keras sekali biarkanlah ia menjadi sangat tak puas kepada orang sisin itu. Cheng In melihat tak puasnya Ho Chin Ko itu tiba-tiba ia sadar, lantas ia menjadi menyesal, akan tetapi sin. Kong Tai sudah maju tak dapat ia mundur, atau ia akan malu sendirinya, meski demikian, ia ragu-ragu. Teng Beng, sebagai kepala dari Tai Hood Si Ye, sebagai tuan rumah, menjadi serba salah juga, ia berdiam tetapi perasaannya tegang sendirinya. Tai Sin Hang bersama Ho Wiyan Tiang Kit menghampirkan Sim Yok dan Lao Chin untuk berdiri berkumpul. Semua mereka mengawasi Tiong Ho A. Ketika itu tengah hari tepat, karena semua orang bungkam, suasana sunyi sekali. Apa yang terdengar cuma suara angin dan kutu-kutu. Tiong Ho A bersikap tenang, tetapi sebenarnya ia menyesal sekali ia merasa bahwa barusan ia telah terlepasan umong. Maka itu, ia lantas bersenyum dan berkata, Sin Lo O Su, kita tidak bermusuhan, buat apa kita sembarang mengadu kepandayan? Menurut aku, baiklah kita saling berjabat tangan untuk menjadi akur pula. Ho Chin Ko mengangguk dengan diam-diam ia kagum untuk si anak muda. Tapi Sin Kong Tai berkata keras, kata-kataku si orang tua telah dikeluarkan itulah kata-kata seperti beratnya gunung, maka itu walaupun kau takut, aku sendiri, tak suka aku berhenti sampai di sini saja. Mendengar demikian, dari tempatnya berdiri Tiang Kit tertawa nyaring dan kata, kalau sendiri yang mencari celaka, siapa hendak dipersalahkan sepasang alisnya Sin Kong Tai terbangun, matanya pun bersinar. Tiong Ho A sebaliknya menghela nafas. Jikalau Sin Lo O Su tak suri menyudahi Ya, apa boleh buat, terpaksa aku si, orang Sili akan melayanimu. Katanya sabar. Sudah lama aku mendengar Lo O Su pandai dalam dua rupa ilmu kipas besi dan bintang terbang, sekarang ingin aku tanya, dengan yang mana satu Lo O Su hendak memberikan pelajaran pada aku? Kong Tai tertawa dingin, tangannya merogos akunya, ia mengasih keluar sepotong kipas besi, tiye siye, panjang dua kaki, ketika ia mengibas tangannya, kipas itu lantas terbuka. Tiong Ho A mengawasi, dengan matanya yang tajam lantas ia mendapat lihat pada kipas itu kedapatan jarum-jarum, sedang tulang kipas kasar semuanya, ia menduga, di dalam tulang kipas itu mungkin tersimpan rahasia yang berbisa, karena ini, timbul rasa jemunya. Sin Kong Tai tertawa dingin di akata, aku si orang tua tak akan mencelakai kau dengan tangan apiku bintang terbang. H.C.E.W.E. K.I.A.C.E. yang asal kau dapat meloloskan diri dari kurungan 128 jurus dari ilmu silatku kipas besitian L.C.E., akan aku menyudahinya sekarang kau hunuslah senjatamu. Tiong Ho A tetap berlaku tenang, ia bersenyum. Sin Lo O Su, ia kata sabar, ilmu tanganmu yang berapi itu mudah dilepasnya sukar ditarik pulangnya, maka itu daripada kau gunai itu untuk akhirnya mencelakai dirimu sendiri, memang baik kau tidak gunakan sama sekali ia mengawasi kipas orang, terus ia menambahkan. Karena Lo O Su yang ingin memberi pengajaran, silahkan Lo O Su yang mulai. Sin Kong Tai merasa ia terus diperhina, tak mau ia mengerti bahwa orang melayani ia dengan kesabaran luar biasa, ia kata, mungkinkah kau hendak melayani aku dengan tangan kosong? Kalau begitu, jangan nanti kau katakan aku menghina orang yang tak menggunai senjata. Alisnya Tiong Ho A bangun berdiri ia tertawa nyaring. Sin Lo O Su silahkan kau mulai dengan pengajaranmu, kata ia. Meski aku si orang sili bodoh, tak nanti aku menghina orang dengan sebenarnya aku merasa sanggup melayani dengan tangan kosong pada 128 jurus ilmu kipastian lo si kau yang liahai itu. Orang dua terkejut mendengar suara itu, bahkan Sin Hang lantas kata pada Tiang Kit. Lilote kita ini sungguh besarnya alinya. Seumurku belum pernah aku menemui lain orang semacam dia sungguh dia membuatnya aku kagum. Begitu juga aku kata Tiang Kit, justru itu Sin Kang Tai telah membentak yang mana disusul dengan gerakan tangannya, membikin kipasnya tertutup dan terbuka pula, untuk dikibaskan untuk segera mulai dengan penerangannya. Bersama kipas besi itu waktu diajukannya. Tiang Hoa tidak menangkis, ia hanya berkelip. Aku si orang sili akan mengalah selama tiga. Jurus katanya tertawar yang, setelah itu baru aku akan membalasnya. Kembali Kong Tai tersinggung, orang mengalah, tapi itu membuat hatinya panas, ia merasa ia dipandang hina. Karena ini, ia lantas menyerang dengan bengis sekali, yang satu gagal, yang lain menyusul. Tiong Hoa menutup diri dengan tangan kirinya, ia berkelit dengan sangat gesit. Ia menanti sampai lewat tiga jurus, baru ia menggunai tangan kanannya, untuk memberikan perlawanan. Ia menggunai jurus-jurus dari Kiyu Yau Seng Haui dicampur dengan ajaran gurunya Dian Hia. Dengan cepat tiga puluh jurus sudah lewat. Sinkong Tai heran dari heran dia menjadi penasaran saking penasaran darahnya meluap. Dalam murkanya, ingin dia melakukan pembunuhan semua serangannya sia-sia belaka, meski dia sudah menggunai tipu-tipu yang dia rasa liahai. Sebaliknya, setiap kali si anak muda meluncurkan tangan ke arahnya, anginnya itu membuat dia merasa kejang atau ngilu. Ho Cinko mengherani kepandayan Tiong Hoa, sepasang alisnya sampai dikerutkan rapat. Tai Su, dapatkah kau mengenali ilmu silatnya anak muda ini? Ia tanya Hoat pun di samping, siapa ia berdiri menonton. Menurut aku, ilmu silatnya itu mirip ilmu silat Tiong Goan tetapi ada bedanya. Pin Cheng melihatnya separuh, kata Hoat pun di dalamnya terselip ilmu silat. Lo In Siang Jin dari si Kun Lun yang aneh yalah Pin Cheng tahu betul, Ho In Siang Jin tidak menerima murid. Ketika itu Sin Kong Tai sudah menyerang pula, dengan tipu silatnya yang dinamakan Ki Siao Hangmo menaklukkan siluman di langit, kipasnya dari atas turun ke bawah, disusul dengan menyambarnya jarum-jarumnya kipas itu, umpama kata mirip dengan derasnya hujan. Kipas itu kipas besi dan mengkilap maka juga selagi dipakai bersilat, cahayanya berkilauan membuat metu berkunang-kunang, dari itu melesatnya jarum sukar terlihat tegas. Akan tetapi Tiong Hoa sudah bersiap sedia, tangan kirinya yang dipakai menutupi dada lantas ditolakan keras, bikin semua jarum mental balik. Sin Kang Tai terkejut. Mulanya ia merasa angin halus menyambarnya, lantas tangannya seperti terhalang, terus kipasnya tertolak hampir lepas dari cekalan. Tiong Hoa tertawa nyaring, berbareng dengan itu, lima jari tangannya menjembak. Seperti juga tak terlihat, tangan itu sudah menyentuh kipas besi kagetnya Kong Tai bukan kepalang, dia tahu celaka dia kalau kipasnya itu kena terampas. Tepat saat itu, di antara mereka terdengar tertawa yang nyaring yang disusul. Kata-kata ini, sahabat cilik sudah lama kita berpisah apakah kau baik-baik saja tidak kusangka di sini kita bertebu pula. Suara itu datang dari pohon pek tua di luar tembok pekarangan. Cuma pohon itu besar dan tinggi sekali, jauh melewat tingginya tembok, maka berbareng dengan akhirnya. Kata-kata itu, sesosok tubuh tampak meluncur turun dari atas pohon itu, meluncur seperti burung terbang sebab ilmu ringan tubuh yang digunakan yaitu cipkim sinhoat atau tujuh jenis sunggas. Tionghoa mengenali suara itu, maka ia lantas melepaskan cekalannya kepada kipas, terus ia berlompat keluar kalangan guna memapak orang itu. Sin Kong Tai melengak mukanya pucat, sinar matanya guram. Semua orang lainnya heran semua berpaling ke arah orang yang baru tiba itu, yang bukan lain daripada Hoat Hui Siang Jin, pendeta suci dari Siow Lim Siye. Tionghoa menyambut dengan menjura dalam. Apakah Siang Jin banyak baik sapanya? Dengan rupanya yang sangat menyayang, pendeta itu mencekal kedua tangan si anak muda. Berkah rejekimu, sahabat cilik katanya ramah, apakah yang menyebabkan kau gusar, sahabat cilik, maka kau sampai hendak menurunkan tanganmu. Boampoe masih terlalu muda, tanpa merasa Boampoe jadi berlaku menuruti suara hatiku, sahut Tionghoa, mukanya merah, tandanya ia jengah. Hoat Hui Siang Jin mengurut kumis, ia tertawa bergelak. Hoat Puh lantas menghampirkan, untuk menghunjuk hormatnya. Suheng dia memanggil. Jangan pakai aturan, Su Tue, pendeta itu kata. Kemudian ia menghampirkan Ho Chin Kyo, untuk memberi hormat seraya menanyakan kesehatannya imam itu. Kemudian lagi ia menemui semua orang lainnya yang hadir di situ. Sinkong tae nampak jengah, tetapi penasarannya tak lantas lenyap. Hoat Hui memandang Hoat pun, ia menanya, tersiar berita bahwa 19 anggauta kita dari angkatan ketiga telah terbinasakan orang tak dikenal, apakah Su Tue ketahui duduknya peristiwa itu? Hoat pun batuk-batuk perlahan. Justru karena mencari tahu urusan itu, hampir selau Tue bentrok dengan Lisiao Hiap, ia menjawab. Apa tanya Hoat Hui heran apakah Su Tue ketahui pasti kebinasaan mereka itu, benar dilakukan Lisiao Hiap? Tidak. Sahut Hoat pun, likat, setelah itu ia memberikan penjelasannya. Kalau begitu, Su Tue, kau terlalu simbrono Hoat Hui menegur, selagi urusan belum jelas, mengapa kau membiarkan Sin Tan Wat dan Siang Tan Wat turun tangan untuk urusan kita? inilah hebat kedua Tan Wat baik sekali, mereka suka membantu dan membelai kita, itulah budi besar, walaupun demikian sebelum kau jelas duduknya perkara, kenapa kau tidak mencegah pertempuran ini jika lau peristiwa sampai tersiar? Tidakkah kita bakal dapat nama jelek? Bukankah orang akan mengatakan Siaulim Siai mencari onar tanpa sebab? Hoat pun berdiam. Sin Kong Tai dan Siang Chengin pun jengah. Dalam hal ini tak dapat diperhatikan Hoat pun Tai Su menjadi bercuriga, Tiong Hoa Malang Tengah, mengenai ini Bu Ampue sudah memikirkannya, kalau Siang Jin Su didengar, nanti Bu Ampue mengutarakan apa yang Bu Ampue pikir itu. Hoat Hui tertawa. Silahkan, bersedia lo olap mendengarnya, katanya manis. Jangan mengucap demikian Siang Jin, Bu Ampue malu, kata si anak muda, hormat dan merendah, setelah itu ia mengawasi Lo Sian, yang sampai sebegitu jauh berdiam saja, ia menanyai Lo Suhau, ada tiga soal yang aku masih belum mengerti, apakah Lo Susudi memberikan penjelasannya kepadaku? Tanda petik. Jikalau Siang Hiap ada pertanyaan, silahkan ajukan, sahut orang Si Lo Witu, Romanya sungguh-sungguh. Segala apa yang aku ketahui, suka aku memberitahukannya. Tiong Hoa berdiam sebentar. Lo Suh, Dimanakah Lo Suh telah bertemu dengan Cian Pue Cie Ie Bu Eng Tai Sin Hang? Ia tanya. Ketika pertempuran yang mengakibatkan pembunuhan hebat itu terjadi, ada siapakah pula yang hadir itu waktu? Dan kejadiannya, jam berapakah itu? Lo Siang berpikir sejenak, baru ia menjawab, tempat itu ialah di pegunungan di selatannya Dusun Chou Hing, di jalan dekat dengan perhentian, ketika itu Tai Lo Suh berada sendirian saja, waktunya ialah baru lewat tengah hari. Tiong Hoa menggeleng-geleng kepala. Dua-dua tempat dan waktu kejadian itu tak tepat dengan kedudukan Tai Chiang Pue, katanya, kami melakukan perjalanan bersama, tak sedetik juga kami berpisahan, ketika kami tiba di Chow Hiong, peristiwa sudah terjadi. Teranglah ini perbuatan orang jahat yang menggunakan akal muslihat meminjam golok untuk membunuh orang. Lo Siang melengat. Tiong Hoa bersenyum, ia kata pula, ketika itu waktu Lo Suh bertemu Tai Chiang Pue, dapatkah Lo Suh menerangkan apa suaranya Tai Chiang Pue itu sama dengan suara Tai Chiang Pue sekarang ini? Mendadak Lo Siang menghajar kepalanya sendiri. Benar-benar gelah aku si orang si lo katanya. Menyesaikan diri, kenapa aku lupa pada soal suara itu? Suara Lo Suh itu rada bernada suara orang Hoa Lem, sedang suara Tai Lo Suh ini bernada Kue Itang, Siaw Hiap benar. Di antara kurban-kurban 19 murid Siaw Lim Siye itu apa ada kedua suhu bernama Tai Hang dan Tai Tong. Lo Siang menggeleng kepala, ia baru mau menjawab atau ia didahului Hoat pun. Apakah Tai Kong dan Tai Tong pun terbinasatannya pendekta ini? heran dan terkejut. Tiong Hoa mengangguk Romannya duka. Benar, sahutnya, mayat mereka kedapatan. Diselokan gunung di tepi jalan bercampuran dengan mayat-mayatnya Tai Heng Sem Hoa serta lain-lain orang pihak sesat. Hoat Hui Siang Jin menghela nafas. Lo Olap percaya padamu, sahabat cilik, kata ia. Hanya Lo Olap tak mengerti kenapa orang itu menyamar menjadi Tai Tan Wat. Apakah sahabatku ketahui siapa orang yang demikian licik dan jahat itu? Tiong Hoa membuka mukanya perlahan. Dialah Liok Hapim Chiang Wietiang Bin sahutnya lancar. Semua orang kaget, hingga mereka saling memandang. Tetapi Wietiang Bin bukanlah orang yang mengepalai tindakannya itu. Tiong Hoa berkata pula dia cuma si pengikut dan pembunuh, Kepalanya ialah lain orang, sekarang ini di wilayah selatan ini telah berkumpul pelbagai macam ahli silat. Semua tak ada yang tak bersangkut paut dengan kitab Lai Keng Kun Pau. Si kepala itu meminjam golok lain orang guna membunuh lain orang lagi untuk menimbulkan kekacauan dunia rimba persilatan, agar orang saling bunuh, supaya dia dapat mencapai maksudnya sebuah batu mendapatkan dua hasil berbareng itulah orang yang licik dan berbahaya. Hoa Tui nampak heran. Sahabat Cilik, apakah kau mencurigai Pau Liokit atau Oke Kau Pong Liapang? Ia tanya. Bukan, jawab si anak muda. Ia melirik kepada Hoa Yan Tiang Kit. Orang si Hoa Yan itu mengedipi mata, melarangnya membuka rahasia dulu, ia mengerti, maka ia kata, benar-benarlah di alas seorang lain. Hanya jikalau si yang jin suka pergi ke jehe di tali, di sana pastilah Wai Tiang Bin akan dapat dibekuk. Apakah rombongan tai insan juga telah berada di tali Ho Chin Ko tanya tiba-tiba. Tiong Hoa berdiam sejenak baru ia menjawab. Kabarnya begitu, tetapi tak salah lagi mereka mesti berada di Tiam Chong, katanya. Harus diketahui rombongan tai insan itu berada di bawah perlindungannya Sin Kie Kolo Leng Tek yang sangat cerdik, maka itu kabar angin saja tak dapat terlalu diandalkan. Jikalau begitu Pau Liokit juga tentu mendengarnya Hoa Tui tanya. Tiong Hoa tidak menjawab. Tapi ia ingat suatu apa, dengan lantas ia berbisik pada pendekta tua itu. Hoa Tui nampak heran. Jikalau demikian adanya, pastilah Pau Liokit berada sendirian dan terancam keadaannya. Katanya perlahan, kalau dia jatuh di tangan manusia jahat, dia bisa celaka. Perlu lho olap lekas berangkat ke sana lantas dia hadapi Hoa pun, untuk berkata, Su Tui, perkara sudah terang, sekarang mari kamu beramai bersama aku lantas berangkat ke tali, untuk mencegah maksud jahat orang. Orang busuk itu sebelum mereka bertindak terutama untuk membekuk Wilye Tiang Bin buat dibawa ke Siaw Lim Sia Guna menghukum. Baik Su Heng, menjawab Hoa pun. Ketika itu Tai Sin Hang menghampirkan, ia kata, pihakmu tak cocok dengan pihakku, baik kita jalan berpisahan, dengan begitu juga dapat dicegah suasana likat. Hoa Tui bersenyum. Apabila Tai Tan Wat memikir demikian baiklah, lho olap setuju, katanya. Tai Sin Hang tertawa lebar. Nah, sampai bertemu pula kata ia. Li Siaw Hiap mari kita berangkat. Tiong Hoa memberi hormat pada Hoa Tui Siang Jin, untuk meminta diri kemudian dengan berpisahan dengan pihak sana itu, ia berangkat bersama rombongannya sendiri menuju ke tali. Pengah si putri malam terang benderang dan pepohonan berbayang-bayang, kira jam 3. Tai Sin Hang berlima sudah sampai di luar kota tali. Pintu kota tertutup rapat, untuk masuk ke dalamnya, mereka manjat melompati tembok. Dengan lantas mereka singgah di sebuah penginapan di kota bawah. Besoknya Fajar, seorang diri Tiong Hoa keluar berjalan perlahan-lahan ia memernahkan diri di antara banyak orang yang mundar mandir di bagian kota yang ramai. Terus ia bertindak dengan sabar. Talib berada di barat Inlam merupakan jalan hidup antara Inlam dan Sikong, sedang kota atas dengan kota bawah terpisah satu di selatan dan yang lain di utara. Dalam perdagangan kota bawah ramai, apapula. Di waktu hari raya yang dinamakan Hietemwe, perdagangan ramai luar biasa, dari segala penjuru orang datang berbelanja. Kota tali pun bagaikan menyendur pada gunung Tiam Chong San, menghadapi ke permukaan air Jiehe. Hawa udara di situ hangat di empat musim, iklim tetap nyaman dan pemandangan alamnya indah tak kalah dengan kunbing. Untuk kota tali, ada empat macam keindahannya, yang sampaikan dibuat sebutan umum, ialah, angin di kota bawah, bunga di kota atas, Syaiju di gunung Tiam Chong, dan rembulan di telaga Jiehe. Tionghoa pesiar seorang diri, ketarik ia dengan kera hidup sederhana penduduk situ di mana orang Hon hidup rukun dengan penduduk suku Biao. Dari dalam kota, Tionghoa pergi keluarnya. Di sini ia tersengsam dengan kepermaian Jiehe, yang airnya bergelombang, luasnya mungkin ratusan li di sekitarnya, di situ pun ada kaum wanita lagi mencuci pakaian dan kawanan bocah lagi mandi sambil bermain. Jiehe terletak di timurnya kota tali, panjangnya 90 li, lebarnya 10 sampai 20 li, karena rupanya mirip telinga, maka itu didapatlah namanya, Jiehe atau Jieesui, kali telinga. Tionghoa berjalan perlahan di tepian, hingga ia menarik perhatiannya banyak wanita muda yang lagi mencuci dan mandi itu, yang mengagumi ketampanannya. Kemudian ia berjalan di atas tanggul batu, ia berpikiran ruwet. Di sini hatinya terbuka, ia ingin pesiar dulu beberapa hari, baru ia hendak pergi ke kuil Chong Seng Sie, sedang empat kawannya pergi. Berpisahan menyerep-nyerepi kabar hal rombongan dari Tai Insan begitulah, setelah merasa puas, baru ia membalik tubuh buat berjalan pulang. Tiba di kaki tembok kota, pemuda ini heran, ia melihat beberapa orang lompat turun dari tembok terus lari memutar menuju ke sebelah utara. Inilah siang hari apa mereka bikin pikirnya. Kenapa mereka tak takut dilihat orang? Urusan apa itu yang membuat mereka demikian bergegas-gegas? Dan arahnya ialah Chong Seng Sie. Saking curiga, tanpa sangsi pula, Tiong Hoa lari menyusul, ia melihat orang lari memasuki sebuah rimba, maka lekas-lekas ia jalan mutar guna menguntit tanpa diketahui. Ia mendekati sampai belasan tombak. Di situ ia sembunyikan diri di belakang sebuah pohon, matanya mengintai, telinganya dipasang, ia telah lantas dapat mendengar pembicaraan mereka itu. Yang membuat ia heran sekali ialah waktu ia mengenali beberapa di antaranya, yaitu Hoan Tian Chiang Yan Lui, Yan Hang serta Hu Po Chu Hong Chiang. Empat yang lainnya ia tidak kenal. Hampir pemuda ini tak dapat mengendalikan diri, saking gusar ingin ia lompat membekuk Yan Hong, kenalan yang licik itu, yang berlaku sangat kejam terhadapnya, bukankah ia sudah di jebak dalam perangkap maut? Syukur ia masih ingat ingin mencuri dengar pembicaraan mereka itu. Yan Lui mengurut jenggotnya ketika ia berkata sambil menghela nafas, Aku heran, aku heran kenapa Fang Li Hun ketahui tempat rahasia di rumah kita itu. Untuk banyak tahun aku membangun rumahku, tak sayang aku kalau sekarang rumahku itu ludas. Tapi tempat rahasia itu sekarang diketahui orang. Itulah pasti adalah akibatnya Li Chie Tiong dan C.E. Chit dapat buron berkata Yan Hong, pasti mereka yang membuka rahasia hingga Fang Li Hun mendengarnya. Tak mungkin kata si orang tua ia bersungguh-sungguh ia kata pula, Ayah Li Hun telah terbinasa untuk banyak tahun di dalam kamar rahasia di dalam tanah itu, mayatnya juga sudah menjadi tulang belulang, kenapa Li Chie Tiong dan C.E. Chit mengenalnya? Bukankah tulang belulang di situ berjumlah tak kurang daripada seratus rangka? Kelihatannya aku bakal jadi bulan-bulan dari banyak anak panah. Jangan bersusah hati, Ayah, Yan Hong menghibur. Aku telah mengatur untuk mengacaukan mereka itu, pedang di tangannya Fang Li Hun pedang milik asal atau pusaka Hong Tong Pei. Aku telah membuat murid-muridnya Hong Tong Pei mengetahuinya itu, supaya mereka mencoba merampasnya. Sekarang ini Fang Li Hun sudah dipancing pergi ke Chong Seng Xie. Itulah kata-kata rahasia mendengar itu, Tiong Hoa Girang berbareng gusar, Girang lantaran ia memperoleh undusan secara kebetulan itu. Gusar sebab yang Hang Li Chik dan pengecut luar biasa, ia lantas memikir untuk pergi ke kuil yang disebutkan itu guna menolongin Ona Fang. Ketika itu Yan Lui berkata pula, Kau bekerja bagus, anak Hang. Tipumu meminjam golok orang lain dapat menyingkirkan ancaman bahaya di perut kita sekarang ini. Kita harus tetap jangan memperlihatkan diri kita. Kemarin dulu aku melihat Im San Siu sumuridnya, mereka menyusul Ngau Sekimbo, mana mereka bakal berhasil? Kita baik bersembunyi di rumah yang aku berhasil mendapatkannya, ialah itu rumah besar di Dusun Sa Seng Cui di selatan Jehei. Tiong Hoa merasa ia telah mendengar cukup, tidak menanti rombongan itu berlalu ia mendahului menyingkir dari tempatnya sembunyi. Langsung ia menuju ke kuil Chong Seng Cui, kuil mana berdiri di utara kota Tali, duduknya seperti menyender pada gunung Tiam Chong San, mukanya menghadap Jehei, di dalam kuil itu ada tiga buah menara, satu besar, dua kecil, berdirinya di tiga penjuru yang besar tinggi empat puluh tombak undakannya enam belas, romanya mirip dengan menara Taigantah di Tiang An dibangunnya kuil itu di Tanah Cengkot ke-enam, biasa dipanggil Semtah Sie karena adanya tiga buah menara itu. Untuk Inlam Barat, itulah tempat yang kesohor indah. Ketika Tiong Hoa sampai di luar kuil, ia sudah lantas mendengar alunan genta, suara itu bercampuran suara gelombang Ciehye yang terbawa angin, ia berdiam sekian lama baru ia bertindak memasuki kuil, tiba di dalam, ia merasakan suasana yang tenang. Baru kemudian ia mendengar suara alat tetabuan suci, yang datangnya dari arah pendopo Taihiong Peootian.